Terima kasih Sampah plastik masih menjadi problem utama pencemaran lingkungan di Indonesia Baik itu berubah pencemaran tanah ataupun pencemaran udara serta air Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai Serta membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami Membuat volume sampah plastik mengalami peningkatan setiap tahun Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2021 jumlah total sampah nasional mencapai 68 juta ton Dari jumlah tersebut sebanyak 17 persen atau sekitar 11 juta ton adalah sampah plastik Limbah plastik mengandungi berbagai macam zat beracun yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan Di antaranya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara Sedangkan bahaya limbah plastik bagi kesehatan dapat menyimpulkan kanker Gangguan sistem organ hingga gangguan pertumbuhan janin dan anak Upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah plastik Yaitu dengan menggunakan prinsip reduce, reuse, dan recycle Berdasarkan permasalahan sampah plastik yang telah diuraikan di atas Maka dalam kesempatan ini kami akan mengaparkan penelitian Tentang pemanfaatan limbah sampah botol sebagai media penanaman bunga telang Dengan teknik vertical garden di lingkungan sekolah Vertical garden merupakan teknik yang dilakukan pada lahan vertical Vertical garden juga dapat menjadi solusi Keterbatasan yang memiliki vertical garden juga bisa menjadi sarana Ruang hijau yang memiliki banyak fungsi dan kegunaan Seperti mengurangi panas dan polusi udara Mempercantik lingkungan dan yang tidak kalah penting adalah Membantu mengurangi limbah botol plastik bekas sebagai media tanamnya Alasan pemilihan bunga telang ialah selain memiliki bentuk dan warna yang indah Guna memperindah ruang dan lingkungan sekolah Bunga telang juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan Di antaranya mengandung antioksidan yang baik untuk sel-sel dalam tubuh Meringankan gejala diabetes, asma, peradangan, hingga mumpu Meringankan plastrol tinggi Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat vertical garden antaranya Botol bekas digunakan sebagai media tanaman utama vertical garden Dua, gunting dan cutter Sebagai alat untuk memotong botol sesuai kebutuhan Paku dan palu Digunakan sebagai alat untuk menempelkan media botol pada diri Cat dan kuas Digunakan sebagai alat untuk menghindari botol sesuai kebutuhan Bibit bunga telang Sebagai bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini Satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah botol plastik Adalah dengan mengurangi penggunaan dan memanfaatkan sampah botol plastik Untuk hal-hal yang bermanfaat Salah satunya untuk media penanaman dengan teknik vertical garden Demikian ini dapat kami menyampaikan kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh